Pemirsa beragam peristiwa telah mengemuka di penjuru tanah air dan menjadi sorotan masyarakat. Sebagian diantaranya kami hadirkan dan kami rangkum dalam kabar berikut ini. Mengaku karena kesal, laporan gerobaknya yang sering dirusak orang tak pernah digubris. Seorang penjual mie ayam di desa Sadang, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, nekat membakar mobil milik Ketua RT. Usai membakar mobil Ketua RT, pelaku yang berinisial B sempat kabur hingga ditangkap polisi di Kabupaten Gerobogan. Kini pelaku dijerat pasal 187 KUHP tentang perusakan barang mobil dengan sengaja, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.